Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan Berpotensi mendapatkan Keberuntungan di hari ini Hari Rabu, tanggal 5 April Tahun 2023 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan pada hari ini Hari Rabu, tanggal 5 April Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2D Kartu Tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan beruntung Di hari ini Hari Rabu, tanggal 5 April Tahun 2023 ini Yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Nah kenapa teman-teman Gemini? Di sini ada kartu Three of Cups Dan kemudian di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu The Judgment Ya hati-hati Di hari Rabu, tanggal 5 April Tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini harus waspada Dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam lingkungan sekitar kamu Karena apa? Di hari ini ya kemungkinan besar Masih ada Beberapa orang yang memfitnah kamu Ada beberapa orang yang bisa memicu Terjadinya beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang bakalan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Penilaian-penilaian negatif Kemungkinan besar memang bakal kamu dapatkan Pada hari ini Hari Rabu, tanggal 5 April Tahun 2023 ini Sehingga apa? Saya sampaikan ya Kamu harus waspada Di hari Rabu ini Tetapi ya meskipun kamu harus waspada Di sini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga harus bersyukur Karena pada hari Rabu, tanggal 5 April Tahun 2023 ini Kamu dalam satu kondisi yang bagus Kamu dalam satu kondisi yang mampu Untuk menyikapi beberapa hal yang baik yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Masih ada kemampuan yang bagus Untuk menyelesaikan permasalahan Dan kamu juga di bulan puasa ini Tanggal 5 April Tahun 2023 Dalam keadaan yang mampu Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Berbagai macam perkara yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya bersyukur Di hari Rabu, tanggal 5 April Tahun 2023 Teman-teman Gemini bisa menyelesaikan masalah yang ada Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian di sisi yang lainnya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Secara posisi rejeki Di hari Rabu, tanggal 5 April Tahun 2023 ini Teman-teman Gemini juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Dengan hal-hal yang bagus Bersyukur dengan hal-hal yang positif Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kerejekian kamu Masih ada rejeki-rejeki yang baik Yang kamu dapatkan Baik itu rejeki materi Ataupun rejeki secara non-materi Jadi ya dari kesempatan inilah Memang dari alasan ini Yang mendasari kebaikan Dan juga keberuntungan Di hari Rabu, tanggal 5 April Tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah Teman-teman Taurus Di sini ada kartu Two of Cups Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The World ya Nah ini gambarannya seperti apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus ya Di hari Rabu, tanggal 5 April Tahun 2023 ini Memang ada beberapa hal yang cukup bagus Ada beberapa hal yang cukup positif ya Secara posisi hubungan asmara Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Karena apa? Di hari Rabu, tanggal 5 April Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Taurus Kamu juga bisa merasakan betul Adanya hal-hal yang baik Adanya hal-hal yang positif Di dalam posisi asmara kamu Kamu tidak perlu merasa cemas Kamu tidak perlu merasa khawatir Dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi kehidupan asmara kamu Karena ya memang Terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu selalu bisa untuk menjaga Hal-hal yang baik Menjaga hal-hal yang positif Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi asmara kamu Komunikasi yang baik Pengertian, pemahaman Ini memang akan Mendasari keberuntungan Di hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Dan kemudian Di sini ada kartu The Word Yang memang akan menggambarkan Adanya situasi-situasi Yang baik Adanya situasi-situasi Yang cukup positif Yang memang Bakalan bisa diterima Dan juga Bakal bisa didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Taurus Dalam usaha Dalam pekerjaan Memang ya Sempat ada beberapa perkara Sempat muncul Adanya beberapa Permasalahan Tetapi ya Kamu cukup beruntung Mampu menciptakan Kesejukan Kedamaian Yang ada Di dalam posisi Permasalahan tersebut Sehingga Bagi teman-teman Taurus Ini juga merupakan Keberuntungan Pada hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Dan kemudian Secara kondisi rejeki Di hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini pun Teman-teman Taurus Juga masih merasakan Adanya situasi yang bagus Adanya situasi yang positif Yang memang Tentu saja Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di hari Rabu ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk Teman-teman Capricorn Di sini ada kartu Seven of Swords Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu Ten of Wands Di hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini memang Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu merasakan Adanya beberapa Tekanan-tekanan Yang terjadi Di dalam posisi Usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Memang ya Ada beberapa Perkara yang terjadi Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang kamu rasakan Di dalam posisi Kehidupan kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga Di dalam beberapa Hal yang lainnya Tetapi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga Posisinya Di hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini harus bersyukur Karena apa? Kamu bisa melepaskan Bisa melepaskan Segala bentuk Beban-beban Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga Dengan masalah-masalah Yang ada Dengan masalah-masalah Yang terjadi Di sini kamu Cukup beruntung Kamu mampu Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Berbagai macam Perkara Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dengan sebaik-baiknya Jadi ya Kemampuan menyelesaikan Masalah Kemampuan melepaskan Masalah Ini juga merupakan Satu hal yang baik Satu hal yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Bersyukur Bersyukur bagi teman-teman Capricorn Kamu cukup beruntung Di hari Rabu ini Dan kemudian Di poin yang berikutnya Secara posisi rezeki Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Secara rezeki Di hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Kamu juga harus Selalu bisa Untuk bersyukur Dengan beberapa Hal yang bagus Dengan beberapa Hal yang lancar Yang memang Tentu saja Masih bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Rezeki kamu Masih ada Rezeki-rezeki yang baik Masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Di hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Dan kemudian Secara hubungan Asmara Bagi teman-teman Capricorn Yang di bulan puasa Tahun 2023 Ini Di hari Rabu Tanggal 5 April Ya masih ada Komunikasi yang baik Yang masih terjaga Setidaknya Dengan komunikasi yang baik Yang masih terjaga Ini mampu Untuk memberikan Hal yang positif Mampu untuk Memberikan hal yang bagus Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kamu tidak perlu Merasa cemas Kamu tidak perlu Untuk Merasa khawatir Dengan beberapa Persoalan-persoalan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan Asmara kamu Jadi ya dari Poin-poin inilah Yang memang Bisa kita katakan Akan melatar belakangi Segala kebaikan Dan juga Segala keberuntungan Yang ada Di hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk Teman-teman Pisces Disini ada Kartu The Magician Dan kemudian Di kartu yang Sebaliknya Disini ada Kartu Ten Oswald Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini memang Teman-teman Pisces Masih merasakan Adanya beberapa Hal yang berat Yang ada di dalam Posisi Kehidupan Kamu Tetapi Terlepas Dari apapun Yang ada Terlepas Dari apapun Yang terjadi Disini Saya sampaikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Pun Kamu juga harus Selalu bisa bersyukur Karena terlepas Dari beban Yang berat Terlepas Dari beberapa Tekanan Tekanan Yang terjadi Bagi teman-teman Pisces Kamu bisa merasakan Adanya kemampuan Yang bagus Adanya kemampuan Yang positif Yang memang Tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ada Tekanan Yang terjadi Ada masalah Yang kamu Rasakan Tetapi Beruntungnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu harus Selalu bisa Untuk bersyukur Karena posisinya Pada hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Pisces cukup Kuat Untuk Mengantisipasi Menghadapi Segala bentuk Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Pada hari ini Dan secara Rezeki Ada kartu The Magician Yang memang Masih melambangkan Adanya situasi Yang baik Adanya situasi Yang positif Yang memang Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Kamu harus Dapatkan Pada posisi Hari ini Dan secara Asmara Memang Kamu cukup Mampu Untuk Menjaga Segala sesuatu Yang positif Yang ada Di dalam Kondisi Kehidupan Kamu Dan kemudian Di Zodiac Yang berikutnya Adalah Untuk teman-teman Leo Di sini ada Kartu Two of Sword Dan kemudian Di kartu Yang berikutnya Di sini ada Kartu Two of Cup Nah Ini representasinya Apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Dari Kedua Kartu Ini Di poin Yang pertama Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Memang Di hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Sempat Muncul Adanya Beberapa Keragu-raguan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Kamu Ragu-ragu Untuk Melangkah Masih ada Beberapa Kebingungan Kebingungan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan saya Rasa Itu adalah Hal yang Lumrah Itu adalah Hal yang Wajar Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Tetapi Meskipun Ada Beberapa Keragu-raguan Yang muncul Ada Beberapa Keragu-raguan Yang terjadi Saya berharap Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu tidak Terlalu Berlebihan Untuk Ragu-ragu Di dalam Diri Kamu Karena Kalau Kamu Terlalu Berlebihan Di dalam Keragu-raguan Kamu Maka Otomatis Ini akan Bisa Memicu Terjadinya Perkara Akan Bisa Memicu Terjadinya Permasalahan Permasalahan Yang bakal Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Untuk Mendapatkan Keberuntungan Pastikan Untuk Teman-teman Leo Singkirkan Dulu Keragu-raguan Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Kemudian Yang kedua Secara Posisi Rezeki Bagi Teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu harus Bersyukur Secara Posisi Rezeki Di hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Kamu harus Selalu Bisa Untuk Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Bagus Dengan Hal-hal Yang Positif Yang Tentu Sejap Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Harus Selalu Bisa Untuk Mensyukuri Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Mohon Maaf Dalam Satu Kondisi Yang Cukup Luar Biasa Secara Kemampuan Untuk Memaksimalkan Hal Yang Positif Pada Hari Rabu Ini Dan Kemudian Dalam Kondisi Keuangan Pun Juga Bisa Dikatakan Leo Cukup Kuat Gitu Leo Cukup Strong Dengan Posisi Yang Ada Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Dan Asmara Kamu Juga Di Hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Bisa Dikatakan Kamu Dalam Satu Posisi Yang Aman Terkendali Dan Juga Baik Baik Saja Dan Kemudian Zodiac Terakhir Yang Bakal Berpotensi Beruntung Adalah Untuk Teman Virgo Di Sini Ada Kartu The Lovers Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu Queen Of Ones Bagi Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Di Hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Secara Posisi Hubungan Asmara Secara Posisi Hubungan Asmara Di Hari Ini Hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Kamu Harus Selalu Bisa Untuk Bersyukur Dengan Beberapa Hal Yang Baik Bersyukur Dengan Beberapa Hal Yang Bagus Yang Memang Tentu Saja Bisa Diterima Dan Juga Bisa Dirasakan Oleh Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Karena Bagi Kamu Dalam Urusan Asmara Memang Komunikasi Kamu Bagus Pengertian Baik Pemahaman Baik Yang Memang Akan Menimbulkan Kebaikan Juga Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Jadi Saya rasa Secara Hubungan Asmara Bagi Teman Virgo Kamu Merasakan Betul Adanya Kebaikan Kebaikan Yang Luar Biasa Dan Yang Kedua Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Pekerjaan Bagi Teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di Hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Ini Oke lah Masih ada Beberapa Perkara Oke lah Masih ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Tetapi Kamu Selalu Mampu Untuk Apa Memaksimalkan Potensi Yang Baik Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Masalah Apapun Yang Terjadi Bisa Kamu Sikapi Dan Kamu Keberuntungan Yang Berikutnya Terkait Dengan Posisi Keuangan Terkait Dengan Apapun Yang Terjadi Di Bulan Puasa Ini Hari Rabu Tanggal 5 April Tahun 2023 Teman-teman Virgo Juga Masih Merasakan Betul Adanya Rezeki Yang Baik Adanya Rezeki Yang Lancar Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Kamu Harus Bersyukur Pada Situasi Hari Rabu Ini Tanggal 5 April Tahun 2023 Kamu Merasakan Betul Adanya Situasi Yang Bagus Adanya Situasi Yang Positif Yang Memang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Secara Finansial Jadi Inilah Alasan Tahun 2023 Dan Inilah Gambaran Nama Zodiac Yang Beruntung Pada Hari Ini Resonet Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Semuanya Bisa Ini Cocok Dengan Teman-teman Ataupun Bisa Kebalikannya Dari Apa Yang Dirasakan Oleh Teman-teman Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangasuti Jaya Hadidining Rat Rahayus Agundum Adi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh